Ini kerja keras di dua tempat, ini kebetulan saya langsung ke bimbingnya Yang juga sedang belajar bimpong juga ya Jadi ilmunya juga banyak disini, ilmu impact, ilmu fracture, ilmu material, fisik ya Jadi banyak material disini dan ilmu capek Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Pagi ini kita bertemu disini dengan tim bimpong, ada coachnya An Sudah pernah ketemu ya pada video sebelumnya Dan ini ada dua orang mahasiswa saya Selamat menunggu, nama saya Alvin dari tim riset tenis meja Nama saya Christian Nistanadi dari riset tenis meja Usul Ya, apa nama labnya? Nama labnya IFRC, impact fracture research center Ceritakan nih apa rencana riset untuk bidang tenis meja ini, kemana? Nah, arahnya kemana? Arahnya kalau di riset saya, saya akan meneliti mengenai pengaruh ketebalan bed Ketebalan bed? Coba tunjukkan, mana tebal itu? Kalau tebalnya ini paling 1,5, yang merah ini 1,5, di riset saya, saya akan mencoba untuk meningkatkan ketebalannya sesuai standar Atau menguranginya Ketebalan, variasi ketebalan yang saya lakukan itu 1 mili, 2 mili, dan 3 mili Apakah komposit karbon ada masuk di dalam sana, di blade-nya atau kayu top? Kayunya yang saya pakai itu American Cyperwood Itu ada, ada air light carbon ya? Iya, ada sedikit gitu Terus apalagi variabelnya? Variabelnya, selain daripada itu, variabel yang saya gunakan adalah pengaruh sudut datangnya Nah, misalkan bolanya datang seperti ini, sudutnya 90 derajat Jika saya ubah, dia menjadi lebih turun atau bisa dikatakan 70 derajat Saya akan melihat bagaimana pengaruh bolanya, apakah dia masuk ke dalam mejanya atau tidak Jadi kalau tidak masuk, apa sebenarnya yang terjadi itu? Secara fisik? Secara teori, mungkin sudut pantulannya ketika kita ubah, dia akan mengecil Sehingga dia sudut pantulannya ketika masuk, sudut keluarnya akan mengecil sehingga masuk ke dalam meja tersebut Jika kita buka terlalu lebar, dia akan keluar ke dalam meja Itu kalau kita bicara reaksi gaya normal Tapi sekarang kalau ada sudut dan bola pimpong itu kan tidak selamanya tegak lurus Tegak lurus pun, kalau ada karet, pasti nanti ada friction, ada gesekan Ya, frictionnya yang membuat dia menarik Jadi bukan hanya masalah sudutnya, tapi juga masalah friction disana Jadi ketebalan karet, ketebalan spon ya Oke, siapa namanya? Alvin Kalau Alvin apa nih? Saya meneliti mengenai material dari bola pimpong Mana bolanya nih? Dari mereknya double fish 40 plus Oke, apa yang mau diteliti? Saya meneliti kekuatan dari material bola Ini mereknya disensor nanti Saya meneliti kekuatan, analisa dari kekuatan material dari bola pimpong tersebut Jadi bolanya ada bola banyak, ada bola yang profesional yang mana? Profesional masih Ya tentu dua-dua ya? Ya, dua-dua ya dibandingkan ya? Bola latihan dan bola tanding Terus coach, mau tanya-tanya juga nih coach Boleh Ini kan mereka sepertinya mengarah risetnya ke bet, ke racket dan ke bola gitu Jadi arah pukulan, gesekan yang tadi kita bicarakan Tapi apa sih pentingnya bagi mereka gitu? Mengetahui cara bermain pimpong nih dari sisi Dari sisi dalam permainan Iya, apa itunya? Jadi mereka kan selama ini, Prof Latihan ini kan untuk berdasarkan riset mereka Dalam penelitian Cuma mereka selain itu, mereka dapatkan dari skill permainan gitu, Prof Jadi sehingga mereka paham Oh cara tenis meja rupanya seperti ini Langkahnya seperti ini Oh capeknya pun juga mereka merasakan gitu, Prof Oh merasakan itu ya? Jadi proses Proses, betul Jadi ketika skripsi itu ditulis Mereka bisa membuat narasinya dengan baik ya? Betul, betul Karena juga mereka sudah melakukannya juga, Prof Menjalaninya ya, menjalaninya Iya Nah ini tentu nanti Ya Christian ya, sini Christian juga ini kan akan disimulasi dengan komputer ya? Iya Ada ANSYS Jadi saya kira ini sebuah riset yang menarik Ini kerja keras di dua tempat ini Kebetulan saya langsung pemimpinnya Yang juga sedang belajar pingpong juga ya Jadi ilmunya juga banyak disini Ilmu impact, ilmu fracture, ilmu material fisik ya Jadi banyak material disini dan ilmu capek Jadi ini mudah-mudahan Untuk adik-adik mahasiswa yang lain Ternyata membuat Sebuah riset itu ya Enggak susah gitu ya Jadi jangan berpikir terlalu susah gitu Apa aja bisa Apa aja bisa Yang penting kita tahu apa subjeknya Apa variabelnya Dan dari situ kita bisa kembangkan Apa alat yang akan kita gunakan Alat ujinya Komputer kalau diperlukan Seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan berlatih lagi Mari bye-bye See you Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum